Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya tentang hadis yang ke-23 Tentang bersuci, bersedekah, shalawat, dan sabar Yang mau saya tanyakan tentang bersedekah Bagaimana caranya supaya harta kita Ulangi Yang mau saya tanyakan tentang bersedekah Bagaimana caranya supaya harta kita tetap ada di tangan kita Supaya kita tetap bisa berderma Jangan sampai masuk ke dalam hati kita Syukran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis yang pertama Amaran-amaran seperti sedekah Solat disebut solat nur Sedekah burhan Kemudian apalagi Usab rudia Kemarin itu Itu termasuk kita simpulkan juga diantara kesimpulan yang kami hadirkan Bisa saja Kita dengan melatih kesabaran Melatih sedekah untuk mendapatkan Pembimbingan dari Allah Atau sebaliknya kita membacanya bahwa Tanda kalau hatimu sudah kenal Allah Itu gampang sedekah, gampang sabar Itu saja Mungkin yang kedua ini lebih tepat untuk penanya saat ini Jadi kalau ternyata Kita itu adalah kok gampang membantu Berarti dalam diri kita ada Ada cahaya Kita kok mudah sabar Berarti hati kita ada Ada cahaya Tak taunya emosian Berarti telah hilang cahaya Jadi gelap kulit Kurang lebihnya seperti hati Kita mudahkan Anda dua pemahaman kemarin Sudah kita bahas ya Maka Atau Anda masih termasuk golongan yang harus belajar Gimana agar saya mendapatkan nur Mendapatkan dia Mendapatkan purhan Ayo mulai hari ini Kita melatih diri kita Untuk bisa senang bersedekah Supaya ada cahaya di hati kita Supaya ada hujah di hati kita purhan Kemudian Kita melatih Di saat ada sesuatu yang mengganggu kita Ayo kita berlatih sabar Agar menjadi dia Kemudian kita harus bisa Memperbanyak sholat Seperti itu Cuma ini gabungan adalah sholat Sedekah Sholat adalah dengan Allah Pribadi Sedekah urusan dengan orang-orang lemah Berarti hubungan kepada Allah Dengan sama manusia Itu seperti itu Jadi ibu Untuk mendapatkan cahaya Burhan dan sebagainya Kita latih deh Berapa rezeki yang Allah berikan Apalagi dihubungkan dengan tadi Masalah agar Harta tidak di tangan Sederhana kok Harta tidak di hati Harta itu boleh Orang bisa punya kekayaan yang melimpah Tapi cukup lah Harta itu di tangan Jangan di hati Maksudnya itu apa sih Agar harta tidak masuk di hati Yaitu di saat kita ingin mengularkan Untuk Allah Begitu mudahnya Itu berarti tidak di hati Berarti kita mendahulukan Allah Jadi dia untuk bangun Masjid Pesantren Bantu fakir Miskin begitu entengnya Berarti itu harta tidak ada di tangan Di hatimu Tapi hanya di tangan Megang saja Untuk kebaikan Seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi